KONTINUUS IMPROVEMENT Continuous Improvement sebagai usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, dan proses. Salah satu tools yang sering digunakan untuk menerapkan Continuous Improvement adalah PDCA, Plan, Do, Check, and Act, yang dikembangkan oleh Edward Demings, dikenal juga dengan Siklus Demings atau Siklus Show Hard. Ada banyak alat yang digunakan untuk mengukur Continuous Improvement. Kita sebutkan satu persatu contohnya, ada diagram flowchart, ada diagram block, ada failure analysis, ada fishbone analysis yang sudah terkenal dengan gambar tulang ikan dan kepala ikan. Ada brainstorming, proses bertukar pikiran secara freely mencari alternatif-alternatif. Ada yang kita namakan dengan market analysis. Bahkan ada yang namanya inventory control, check stock, juga management pemasok. Ada 6 tahapan utama dalam melakukan inovasi menggunakan metode design thinking. Yang pertama, empathize. Yang kedua, define. Tiga, ideate. Yang keempat, prototype. Lima, tes. Untuk menguji prototype kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan evaluasi yang lebih lanjut. Enam, implement. Terima kasih telah menonton!